Ya sementara itu pemirsa, masa kampanye dimanfaatkan tim pemenangan dan relawan capras dengan semakin gencar lakukan sosialisasi di tengah masyarakat. Upaya mendulang suara dilakukan dengan berbagai cara seperti memantapkan strategi pemenangan. Hari ini tim pemenangan nasional Anies Mohaimin mendeklarasikan relawan Satgas pemantau tempat pemungutan suara TPS untuk memantau proses pemungutan suara di tiap TPS pada 14 Februari 2024 mendatang. Dukungan relewan yakini akan menekan potensi kecurangan di TPS. Nantinya anggota akan melaporkan perkembangan TPS ke DPD maupun DPP. Tim pemenangan nasional Anies Mohaimin yakin dukungan untuk capres-cawafresnya akan terus bertambah jenang pemungutan suara pada Februari tahun depan. Tim relawan Prabowo-Gibran bersama DPD Partai Gerindra Jambi yang capres-cawafresnya tidak akan sulit memenangkan Pilpres 2024. Mereka menilai pasangan Prabowo-Gibran adalah pasangan calon yang ideal dan saling melengkapi. Sosok pasangan nomor urut dua tersebut juga dianggap mempunyai komitmen tinggi dalam memperjuangkan nasib rakyat dan bangsa Indonesia untuk lima tahun ke depan. Pada Pilpres 2024 ini relawan bersama Kadir Gerindra akan bekerja keras demi memenangkan Prabowo-Gibran di Jambi dengan suara di atas 50 persen. Mereka beriklan dalam sebuah surat kesepakatan akan berjuang sekuat tenaga dengan tulus ikhlas memenangkan Prabowo-Gibran. Satu putaran artinya ini ingin bahwa Presiden Prabowo-Gibran, Wakil Presiden Gibran agar Indonesia memiliki lompatan-lompatan yang luar biasa. Sementara itu Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional P3, Sandiaga Uno, yakin partainya solid mendukung Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024, menyusul adanya kader lain yang membelot mendukung pasangan calon lain. Sandiaga memastikan hal tersebut tidak akan memecah P3, bahkan menurutnya dukungan untuk Ganjar Mahfud semakin besar. Sandiaga yakin bahwa 11 juta suara dari P3 akan memenangkan Ganjar Mahfud satu putaran pada Pilpres 2024. Tim TV One mengabarkan.